Intro Tunjukkan suasana penuh hikmat dengan semangat nasionalisme ribuan warga kelurahan desa Pedungan mengikuti pawai obor yang digelar pada Minggu 16 Agustus Malam. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati hut kemerdekaan RI ke-79 sekaligus menjadi penutup dari rangkaian Pedungan Filet Festival 2024. Ketua Panitia Iketut Widi Dana menyampaikan bahwa pawai obor ini sudah menjadi tradisi tahunan sejak pertama kali digelar tahun 2022. Selain itu, acara ini juga menjadi wadah bagi seluruh warga, terutama sekret ruda untuk memperingati dan mendoakan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Di mana pawai obor tahun ini sudah berlangsung tiga kali dari tahun kemarin sampai tahun yang lalu. Kebetulan di Pedungan kan ada tujuh pahlawan, di mana pawai obor ini kita sepakati sebagai agenda rutin tiap tahunnya. Karena di sisi lain juga kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang nanggur, di mana kita memberi semangat kekompakan di seluruh sekret ruda untuk bersama-sama melakukan dan mendoakan beliau juga. Sebelum pawai, seluruh lembaga yang ada di Pedungan bersama perwakilan sekret ruda juga menggelar Renungan Malam. Momen ini diisi dengan doa dan introspeksi diri sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Pawai ini dimulai dari Tugu Pahlawan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Desa Pedungan yang terletak di Jalan Pulau Sailus Pedungan dari Pasar Selatan. Rute pawai mengitari wilayah Pedungan melintasi ke selatan menuju Jalan Pulau Singkap, lalu ke barat Jalan Pulau Bungin, dan kembali lagi ke utara menuju titik awal Tugu Pahlawan dengan total jarak sekitar lebih kurang 15 km. Budidana juga berharap bahwa pawai obor ini dapat terus dilestarikan sebagai agenda rutin tahunan untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di kalangan generasi muda, khususnya di Pedungan. Untuk pendepannya sih yang paling sulitnya itu kan mempertahankannya biar daripada menciptakan dan seperti itu. Nah ini kan arah pandidya nih apa namanya kebetulan nih di Pedungan ini kan ada tubuh nih. Mungkin nanti akan dibuatkan program-program yang dimana untuk perawatan tubuh ini tersendiri dilakukan secara berkala dengan bergantian dari masing-masing nanya resmi itu. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.